terutama yang menyangkut haji dari Indonesia. Sudah terhubung dengan Redian Febriansah, produser senior Siena Indonesia. Selamat malam Ibi. Ibi dari perkembangan proses pelaksanaan haji di sana, apa yang bisa Anda laporkan? Ya, selamat malam Yudha dan selamat sore waktu Arab Saudi. Saat ini saya sedang berada di wilayah Mina, Arab Saudi, tidak jauh dari kota Mekah. Dan saya tepat berada di pusat keamanan di sektor Mina, di mana seluruh elemen dari kepolisian dan juga perangkat militer berjaga penuh dan memusatkan konsentrasi untuk pelayanan haji takun ini di lokasi ini. Dan haji takun ini di lokasi ini. Untuk fokus sendiri, pihak kerajaan Arab Saudi, Kementerian Agama, memfokuskan daerah Armin, Arafah, Dalifa, dan Mina. Nah, inilah yang daerah-daerah yang mengalami penjagaan ketat karena hampir bisa jemaah haji dari seluruh dunia datang dan melaksanakan prosesi haji di sini selama kurang lebih 3 hingga 5 hari. Nah, untuk tidak perlu terakukan lagi karena sepanjang pengamatan kami selama di wilayah Mina, Arafah, petugas baik dari kepolisian dan juga perangkat militer lainnya berjaga-jaga di hampir setiap 10 meter setiap titik atau bahkan bisa 20 meter walaupun mereka hanya berjaga berdiri saja di situ, tidak ada aktivitas apapun namun mereka akan bertindak tegas jika ada kejadian-kejadian yang mengancari keamanan di sini. Sementara itu untuk yang perlu diwaspadai dari para jemaah haji persoalan cuaca sore hari ini sekitar pukul 4 waktu Arab Saudi udara mencapai 43 atau 44 derajat celsius dan itu cukup menguras energi terutama untuk prosesi haji selama masa-masa puncak haji di mana seluruh jemaah haji di Arab miliki dan ditung stamina yang tinggi untuk melaksanakan berbagai macam prosesi-prosesi haji yang dilakukan di sini. Ya Ibi, tadi Anda katakan salah satu kendalanya adalah cuaca pada hari ini mencapai 43 derajat celsius lalu adakah kendala lain yang dihadapi para jemaah haji dari Indonesia? Untuk persiapan sendiri baik dari pemerintah Republik Indonesia yang saya saksikan langsung bahwa tidak ada persiapan-persiapan yang krusial harus ditangani oleh mereka karena seluruh masyarakat yang ada di Arafan dan Minas sudah berdiri secara sempurna lebih dari 60 persen hanya tinggal bagian-bagian kecil yang memang sifatnya tidak krusial yang perlu diwaspadai di sini adalah selalu tetap mengikuti peraturan yang ada di Arab Saudi sangat penting karena pihak keamanan sangat ketat dan memang dibutuhkan ketaatan kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terutama untuk urusan keamanan Baik, terima kasih Ibi untuk laporan langsung Anda dari Mina selamat menjalankan ibadah haji di sana terima kasih untuk laporan langsung Anda selamat menikmati